Saya mau bilang bahwa yang menggambarkan soal friendly atau tidak friendly itu adalah memberantas korupsi. Bahkan waktu itu disebutkan secara sangat spesifik gitu ya, dilakukan atas siapa. Salah satu dasar juga atau pertimbangan ketika KPK itu dibentuk, karena memang dua organ penegak hukum konvensional yang tidak ada waktu itu, ada kepolisian dan kejaksaan, itu dipandang inadequate gitu ya, dalam melakukan pemberantasan korupsi. Terima kasih telah menonton! Tentu bukan hanya asumsi gitu, itu tentu berangkat dari penglihatan gitu ya, bagaimana fenomena itu memang terjadi. Dan saya mau bilang bahwa yang menggambarkan soal friendly atau tidak friendly itu adalah memberantas korupsi. Bahkan waktu itu disebutkan secara sangat spesifik gitu ya, dilakukan atas siapa. Ketika itu ada Soeharto dan kroni-kroninya gitu. Dari dasar itu kemudian ada sejumlah peraturan yang keluar yang dilahirkan undang-undang tipikornya dulu tahun 1999, baru kemudian ada undang-undang KPK gitu ya, 30-2002. Nah karena ada desain dari undang-undang 30-2002 yang memang memberikan jaminan paling minimal untuk menjaga independensi sebuah lembaga kuasi negara untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya sangat berat gitu ya. Dan kalau kita ingat, salah satu dasar juga atau pertimbangan ketika KPK itu dibentuk, karena memang dua organ penegak hukum konvensional yang tidak ada waktu itu, ada kepolisian dan kejaksaan, itu dipandang inadequate gitu ya, dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga KPK berdiri... Bahasanya tidak efesien dan tidak efektif ya, bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya seperti itu. Karena memang kalau ada dugaan korupsi, terutama yang berkaitan dengan penyelenggara negara, begitu ketika ditangani oleh kedua lembaga penegak hukum konvensional itu, banyak yang nggak selesai gitu ya. Sehingga akhirnya KPK ketika didirikan, tadi poin dari Pak Abdullah juga itu jadi poin yang sangat penting, dan itu sebetulnya juga sudah berkali-kali dikuatkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi soal, tanda kutip, ketidakmampuan KPK mengeluarkan SP3. Itu sebetulnya bukan tanpa dasar, begitu. Salah satu temuan juga dari Satgas Pemberantasan Korupsi ketika dulu, itu menyebutkan bahwa SP3 ini kan lahan sebetulnya bagi penyidik untuk memperjual belikan gitu. Karena memang tentu bisa terjadi pemerasan atau ya suap-menyuap gitu ya, ketika ada kesepakatan antara orang yang menyandang status tersangka dengan penyidiknya misalnya. Sehingga KPK tidak diberikan kewenangan itu. Harapannya memang tentu saja agar lembaga yang kita harapkan ini, itu tidak lancung kelakuannya gitu ya. Sebagaimana dua lembaga penegak hukum konvensional yang awalnya dipandang itu belum berhasil melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal gitu. Nah sehingga atas dasar desain kelembagaan yang dipandang mencukupi sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi, harapan itu muncul dan apa yang tadi Bang Revli refer sebagai friendliness itu hadir gitu ya dari organisasi masyarakat sipil. Bukan cek kosong yang diberikan hanya karena ada lembaga yang dikasih nama Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Karena memang dari undang-undangnya terlepas dari bagaimana kemudian masih ada fungsi-fungsi tadi misalnya Bang Ferry sebutkan harusnya dikonstitusi segalian gitu ya. Itu masih belum terpenuhi tapi untuk balik lagi untuk standar minimalnya itu sudah ada gitu. Dan kerja-kerjanya juga menunjukkan hal tersebut. Dan bahkan ketika mungkin pandangan yang dianggap bahwa organisasi masyarakat sipil seperti ICW ini kok kayaknya friendly banget dengan KPK itu juga sebenarnya nggak se-friendly itu gitu. Ketika ada kasus-kasus yang mandek yang penanganan perkaranya dipandang sangat lama gitu Itu juga selalu kami sampaikan ini ada apa. Kenapa misalnya kasus A itu penanganannya lebih lama dibandingkan kasus yang lain gitu ya. Atau misalnya kenapa kasus A dakwaan terkait TPPU-nya dimasukkan, digabungkan, sedangkan yang lain dipisah gitu. Apa yang menjadi pertimbangan. Jadi hal-hal seperti itu terus kami lakukan gitu ya. Sehingga ketika mungkin ada kesan yang terbangun bahwa belakangan ini terutama memang sejak 2019 gitu Bagaimana rangkaian dari seleksi komisioner KPK itu berjalan Kemudian dibarengi dengan resisi utang-utang KPK itu jadi sebenarnya kumulasi gitu ya. Ditambah lagi sebetulnya Ketua KPK sekarang itu kan sudah pernah menjadi deputi penindakan di KPK. Dan ketika yang bersangkutan menjadi deputi penindakan di KPK, itu kami pernah laporkan juga pelanggaran etik berat oleh yang bersangkutan. Bahwa informasi yang didapatkan oleh ICW adalah Sirli Bahuri bertemu dengan orang yang ketika itu kasusnya sedang ditangani oleh KPK. Belum masuk penyelidikan memang sepanjang pengetahuan saya. Masih di penyelidikan tapi itu kan punya potensi. Kita tahu betul-betul tadi juga Pak Abdullah dan mungkin juga Bang Nose lebih tahu bagaimana krusialnya fase penyelidikan di KPK. Tapi ya itu kalau misalnya kita masih berangkat dari Undang-Undang 2020-2002 yang tidak memulihkan SP3. Sekarang kan akhirnya peluang itu jadi terbuka. Nah jadi sebetulnya ini wujud dari kemarahan bukan cuma ICW. Kalau kita ingat dari 2019 betapa banyaknya warga yang marah sampai turun ke jalan memang bukan hanya menolak teknisi Undang-Undang KPK. Ada RKUHP waktu itu, ada RU Minerba, ada RU Pemdibus Law juga. Tapi itu masuk dalam tujuh penyelidikan yang dimikirkan oleh warga yang sampai akhirnya mengorbankan mahasiswa gitu. Ada penolakan besar-besaran. Tapi itu rasanya tidak diperhitungkan. Kepada siapa ku bertanya? Kepada siapa ku bersinggung? Kepada siapa ku bersunggung? Kepada siapa ku bersunggung? Kepada siapa ku seti? Kepada siapa ku rindu? Allah hurufi berserah diri kepadaku Allah hurufi selamatkan keluarga ku Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cintaku Hidupan matiku sekalanya Ku serahkan kepadaku Duhai Allah Selamat malam Semangan malam Para dan-sahari Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa jintanku Hidup dan matiku sekalanya Ku serah kata padamu Kau selalu ada Di segala suasana hatiku Kau selalu ada Di setiap tetap jantungku Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cintaku Hidup dan matiku sekalanya Ku serahkan kepadamu Ku serahkan kepadamu Ku serahkan padamu Kepadamu Kepadamu Aku selalu ada Ku serahkan kepadamu Ku serahkan кто Ku serahkan dan matiku Kau selalu ada Di setiap tetap jantungku Duai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cinta